Intro Beginilah kondisi abrasi yang tengah melanda pemungkiman rumah warga di sepanjang kawasan pantai Pasir Baru, Nagari Pilubang, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padangpariaman. Terlihat abrasi pantai sudah merusak 4 unit rumah warga dan kondisinya sudah semakin parah. Jika tidak cepat di atasi warga terancam akan kehilangan tempat tinggal. Sementara upaya pemasangan karung bersih pasir yang dilakukan warga selama ini tidak bertahan lama. Apalagi hantaman air laut cukup kuat sehingga karung bersih pasir yang susun sepanjang rumah warga kembali hancur. Bahkan kini warga rumahnya rusak akibat abrasi pantai hanya bisa pasrah karena tidak bisa lagi menangani ancaman abrasi. Apalagi kini warga kesulitan untuk mendapatkan karung. Kalau kondisi terakhir kita bisa semua-sama melihat ini sudah 4 buah rumah tambahan yang jadi korban dari abrasi ini. Beberapa bagian tentunya yang terutama saya melihat bagian belakang rumah rancur dan itu sudah hampir mencapai ke ruangan tengah. Jadi kondisinya semakin parah apa ya? Ya semakin parah. Sementara itu Bupati Panang Pariaman Suat Ribur menyampaikan bahwa penanganan abrasi pantai sepenuhnya merupakan kewenangan pihak balai wilayah 5 dan pemberitaan Panang Pariaman berkoordinasi dengan pihak balai agar penanganan abrasi bisa secepatnya ditangani. Melihat kondisi abrasi yang semakin parah warga yang rumahnya terdampak abrasi pantai diminta untuk sementara mengungsi agar tidak terjadi korban jiwa. Sebenarnya itu sudah berusaha semaksimal mungkin ya Bupati, Wakil Bupati, Sekda, DPRD dengan seluruh jajaran kita sudah komunikasi baik dengan BNPB, baik dengan orang balai kemudian juga kita mengimbau kepada masyarakat yang di pinggir pantai yang rumahnya sudah hampir di lamung gelombang itu akubat abrasi pantai itu untuk sementara mengungsi dulu dan kita tetap berusaha semaksimal mungkin mencarikan solusinya apalagi di situ salah satu putra daerah kita itu juga ada menjadi salah satu orang direktur di BNPB kita sudah komunikasikan yang kebetulan beliau adalah ketua saya di Kaunan saya sudah komunikasikan dengan beliau. Ancaman abrasi pantai di pasir baru, Pilubang, Sungai Limau ini sudah lama terjadi bahkan sebelumnya puluhan gudang ikan dan rumah warga hancur masuk ke laut termasuk sebuah bangunan SMP yang juga ikut terdampak namun sudah ditangani dengan pemasangan batu grip oleh pemerintah namun kini abrasi pantai kembali melanda kawasan yang belum terpasang batu grip dari Padang Pariaman, demikian laporan Abdul Syahrir, TVRI Sumatera Barat